Tirod Tirod adalah produsen sepeda motor di Diong, Perancis. Charles Tirod dan William Stockland telah mendirikan pabrik mesin di Kasta, Jerman pada tahun 1862. Setelah sukses di Jerman, mereka berdua menambahkan pabriknya di daerah Diong, Perancis. Dan pada tahun 1890, pabrik di Diong, Perancis menambahkan produknya dengan produk sepeda motor. Pada tahun 1902, pabrik Diong membuat sepeda motor pertamanya. Itu didukung oleh mesin 2 BHP yang dipasok oleh Zadel dari Switzerland. Setelah itu, Tirod membuat sepeda motor dengan mesin 173 cc hingga 498 cc. Pemasok mesin tersebut termasuk pabrikan Swiss MAG, Devoe Pabrik Rang Inggris, Charter Lee, dan CAP bersama dengan mesin Kivaudan dari Lyon, Perancis. Tirod memproduksi silinder gembar pertamanya pada tahun 1905. Dari tahun 1915 dan seterusnya, ia memasok mesin 500 cc ke Angkatan Darat Perancis. Pada tahun 1921, Tirod meluncurkan model 2 langkah baru, model 175 cc L dan model 267 cc. Pada tahun 1925, model terakhir dikembangkan menjadi model 250 cc. Dalam Perang Dunia Kedua, Tirod menyuplai Angkatan Darat Perancis dengan sespan model GT dari 350 cc hingga 750 cc. Dan juga model DT dari 500 cc hingga 750 cc. Pada tahun 1951, Tirod memproduksi skutik pertamanya yang diberi nama VMS. Pada tahun 1950-an, produksi berfokus pada dasar moped dan sepeda motor ringan. Setelah fase produksi moped dan juga skuter di era 1950-an, Tirod mengakhiri pertempuran bisnisnya di tahun 1958. Perusahaan tersebut diambil alih oleh Pijot. Dan pada tahun 1961, Pijot mengambil alih pabrik produksi Tirod. Demikian cerita singkat tentang Tirod. Dan kali ini, kita akan coba bawa teman-teman ke Bali. Ternyata di Bali juga ada produk Tirod. Dan mungkin ini salah satu produk unik yang ada di Indonesia. Yang didatangkan langsung dari Perancis. Kita ikuti ulasannya sebagai berikut. Ini adalah Tirod motorcycle tahun 1930-an. Buatan Perancis bermesin set valve. Kenapa disebut set valve? Kalau orang-orang Indonesia, menyebutnya set valve. Jadi, valve-nya di samping. Tapi, set valve. Jadi, valve-nya di samping di sini. Di samping. Ini set valve. 350 cc. Pompa holi-nya masih kuno. Masih di luar. Ini pompa holi-nya. Masih di luar. Dia hanya holi-nya mengalir keluar. Terus buang. Itu saja. Jadi, belum mempunyai sistem sirkulasi balik. Tirod ini cukup unik ya. Perhatikan tanki-nya ini. Ada 3 dimensi. Lihat nih. Unik. Ini diperkirakan cuma satu di Indonesia. Jadi, tahun 1930-an itu, suspensi depan belum mengenal teleskop. Dia masih Springer Vox. Jadi, besi pair-nya di sini. Suspensinya Springer Vox. Springer-nya di sini. Di depan. Ininya masih berbentuk kayak sepeda ya. Jadi, belum mengenal teleskopik. Sistem teleskop belum mengenal. Pakai tabung. Pakai teleskop belum. Dia penggeraknya persneleng tongkat ini. Persneleng tongkat. Ini 3 speed. Terus gearbox-nya di sini. Gearbox bisa. Terus suspensi belakang juga belum memiliki. Karena masih rigid. Ini tidak ada suspensi. Jadi, tahun 1930-an itu rigid. Dinamakan rigid frame. Dia belum ada suspensi. Motornya ini cukup unik. Ini di Giyanyar. Di tempatnya Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus Kepluk namanya. Di Giyanyar. Nah, ini ceritanya T-Rod ini. Asli Prancis. Ini motor ini singgah di tempat saya. Sebaiknya dijual. Nah, dijual aja. Kalau ada kolektor yang pengen nyimpen motor ini. Dijual motornya. Dijual motornya. Ini cukup langka untuk investasi. Bagus. Cuma satu. Ini kebangkaan. Kalau udah punya ini bangka banget deh. Ini bener-bener langka ya. Makanya nyimpennya sampai di atas. Karena ini spesial. Damper steel original. Setang original. Tuas-tuas. Rimnya original. Ini spak bornya original. Vendernya. Pelek. Ban ruci. Canal port. Mesin. Gearbox. Frame. Semua original. Lengki original. Semua masih bawaan motor. Yang tidak original ini aja. Kulit jok ini gak asli. Kulitnya jok aja. Pernah diganti kayaknya. Terima kasih telah menonton.